Selamat datang di channel Patar Tutorial, semoga semuanya sehat selalu. Oke, langsung saja ke tutorialnya, di sini kita klik WhatsAppnya dulu. Nah, di sini kita akan membahas cara mengatasi WA error tidak bisa mengirim pesan ya. Nah, contohnya seperti ini, misalnya ini kita tulis ya, tes gitu ya, baru kita kirim. Nah, kita tes coba dua kali. Oke, nah ini ya, ini tes-tes tapi centang satu ya, itu artinya masalahnya dari HP kita sendiri ya, bukan dari HP penerima yang di mana mungkin karena di blokir atau di sana tidak ada jaringan, bukan ya. Tapi dari HP kita sendiri, karena misalnya kita sudah buktikan dengan chat 2-3 orang, tapi tetap hasilnya selalu tidak terkirim alias centang satu. Oke, solusinya gimana supaya bisa terkirim? Nah, yang pertama, pastikan internetnya lancar ya, istilahnya Anda sudah membuka aplikasi lain, misalnya ini ya, kita buka WhatsApp di sini, nah ini, misalnya ini saya klikkan Shopee Mall atau Pulsa ini ya, ini hanya buat ngetes saja, nah ini ya, nah ini istilahnya kan loadingnya ada ya, jalan ya. Itu artinya internetnya lancar ya, yang pasti internet ini tidak masalah gitu, tapi kenapa WA-nya kok tidak bisa terkirim gitu, nah. Itu yang pertama, solusi pertama itu ya, pastikan internetnya lancar, lalu yang kedua, itu Anda restart terlebih dahulu handphone-nya, ketika dua cara ini sudah Anda lakukan, tapi masih juga untuk chat WA belum bisa, itu kita gunakan cara yang selanjutnya ya, yaitu cara ketiga, oke, kemudian kita masuk ke sini ya, ke pengaturan, lalu kita klik kartu ganda dan jaringan seluler ya, nah di sini kita masuk ke pemantau data, nah di sini kita masuk ke pengelola jaringan, nah di sini kan ada ini ya, ini jaringan data, ini ada Wi-Fi ya, tinggal Anda menggunakan, saat ini menggunakan jaringan apa gitu, SIM 1, SIM 2 atau Wi-Fi ya, nanti menyelesaikan saja, nah kita cari WhatsApp, WhatsApp biasanya paling bawah, nah ini ya, WhatsApp di sini ternyata dia centang ini ya, istilahnya centang warna merah gitu, yang untuk jaringan data ya, SIM 1 dan SIM 2 ini ya, SIM 1, SIM 1, SIM 2, nah untuk Wi-Fi itu gimana, kita cek juga ini ya, karena ini sumber datanya gitu, sumber internetnya, nah ini masih centang merah juga kan gitu, harusnya kita kembali ke jaringan data, harusnya dia kan centang ini ya, centang warna biru ini ya, kalau warna biru ini berarti artinya aplikasi tersebut aktif gitu, terkoneksi dengan internet atau terkoneksi dengan datanya gitu, sehingga aplikasi ini bisa kita jalankan gitu, nah solusinya gimana, Anda bisa aktifkan tiga-tiganya dengan mengklik tiga-tiganya atau salah satu, salah satu, misalnya Anda saat ini menggunakan SIM 1, yaudah aktifkan aja yang SIM 1 gitu, nah gitu ya, misalnya Anda menggunakan SIM 2 ya, aktifkan aja yang SIM 2 gitu, nggak usah semuanya, begitu juga yang Wi-Fi mungkin, Anda menggunakan tethering ya, ini misalnya ya, saya aktifkan yang WhatsApp Wi-Fi ya, yang ini ya, nah ini, jadi ini udah aktif ya, nah sekarang kita coba, kita back lagi, apakah sudah bisa untuk WA, nah kita buktikan ya, karena semuanya butuh pembuktian gitu, apakah ini bisa berhasil atau tidak gitu, nah ini masih centang 1 ya, belum masuk ya, coba kita cat lagi ya, tes, nah oke ya, dia akhirnya centang 2 ya, jadi itu artinya sudah terkirim ya, walaupun belum dibaca gitu, nah ini kita kirim lagi, nah itu ya, nah ini dia di atas ya, sudah muncul ya, nah gitu ya, caranya mudah supaya WA Anda bisa menerima atau mengirim pesan lagi, oke selamat mencoba, semoga membantu dan bermanfaat, terima kasih.